Nama gue Ronald Steven, gue music director dalam opening dan closing seremoni dari Asian Games 2018. Yang pertama, manager gue namanya Jita Papilaya. Beliau yang handle semua deal, semua jadwal, semua timeline dan sebagainya. Lalu ada Opet Alatas di sini sebagai koordinator produksi untuk musik tim yang bangkan Ronald. Ryan Dirasunito, Ryan lebih ke arah mixing engineer tadinya. Lama-lama setelah diskusi panjang soal musik gitu ya, dan gue rasa kayak cocok gitu untuk bisa tektokan sama dia. Jadi co-producer lah tepatnya, jadi dia banyak kasih input juga, banyak cukup kepikiran, bukan di hal enhancement sih, tapi dalam hal teknis. Gue pasti pertama kali gue di ajak meeting sama Ronald tentang ini, dan dia jelasin ke gue skala project ini seperti apa, gue grateful banget. Dan sebenernya pada saat meeting gue belum kebayang penuh sih skillnya seperti apa kerjaan ini. Cuma pastinya gue udah excited banget untuk kerjaan ini, dan ternyata pas gue makin kesini, makin mendekati opening ceremony-nya, gue makin sadar gue skala kerjaannya gede banget. Dan ya, really grateful buat gue sih. Halo, gue Reprastia. Di sini gue berperan sebagai drummer yang mengisi rekaman untuk opening dan closing Asian Games 2018. Anak umur 21-22 tahun lah gitu. Extremely talented. Gramer jago banyak ya, saya di Indonesia, di Jakarta, apalagi banyak banget gitu. Tapi yang saya rasa cocok dari nongkrongnya, dari selera musiknya, cara penempatan groove, feel, segala macem, by far menurut gue tuh Ray. Nah, ini... Yang penting bling-bling. Yang penting bling-bling. Gitaris, gue jerak namanya Meko Kaunang. Saya turut berkontribusi dalam proyek Asian Games tahun 2018 Gitaris Kidal, orang yang sangat kooperatif Menurut tanggung jawab, dia setiap hari perform sama bandnya Namanya Mike Itu selesai mungkin sekitar hari jam setengah 2 pagi Lalu dia recording baru Dan ya kerjaannya beres banget Mereka-mereka ini andalan saya lah Jadi kayak kita gak cuma rekan kerja Tapi kita temen Kutting tangkap Nungu kone Koda koyer, koyer kode binaturnya, Oti itu namanya Martin Tupano Kami dari choir untuk mengisi di Asian Games 2018 Saya sebagai koordinator dan arranger choir Martin Tupano Saya Sopran Dika Saya Alto Ocha Saya Sopran juga, Imet Saya Tenor, Novi Bas Harlan Era Bas Saya Alto Anne Kami belum kenal sebelumnya Sebenarnya ajak Martin juga karena ada rekomendasi-rekomendasi Kita meeting lah di daerah Kuningan Diskusi-diskusi saya kasih preview dari materi yang udah saya buat Orangnya sangat welcome dan very tactical gitu Jadi dia udah tulis semuanya dulu Udah ya benar-benar ngulik gitu Jadi pas masuk ke studio itu sangat on point gitu Kayak, nah gue isi disini ya, gue isi disini ya, gue isi disini ya Karena waktu itu pack banget ya benar-benar kita rekaman non-stop Dari bagian terbagian gitu Dari band, dari musik tradisional, backing vokal, choir gitu Banyak hal-hal yang kadang-kadang saya miss gitu Seharus inget-inget atau baca bayi catatan gitu Martin yang berapa kali bilang Kan ada gue disini nih musinya nih Masuk lagi, masuk lagi Jadi orangnya tuh sangat kooperatif Udah well prepared juga, berpengalaman lah Dan role-nya disini juga besar Jadi kalo denger-dengar musik di segmen fire gitu misalnya Itu banyak banget dari choir juga Dan bener-bener kasih feel yang lain gitu Karena saya dengerin musiknya tadinya cuma di rumah di komputer ini Dengan program-program begitu ada choir beneran Dengan emosinya dengan ya aransemen vokal dari Martin juga gitu Sangat mengenhance Lalu ada Irfan Nathadiningrat Atau nama terkenalnya Irfan Nath Senior Jadi pengalamannya resume jauh di atas saya gitu Udah banyak banget denger feedback positif dari pekerjaan dia Impactnya dari temen-temen musisi, temen-temen produser Ataupun dari penyanyi-penyanyi gitu ya Yang sukses di bidangnya gitu Dan untuk bisa kenal Irfan Nath Terus ngajak dia on board disini di proyek ini Buat saya sih salah satu pengalaman yang berharga gitu Karena kita kerja dari deket sebagai vokal director Dari HLT's atau Headline Talent Itu adalah penyanyi-penyanyi Seperti Raisa, Rosa, dan lain-lainnya ya GAC Itu under direction-nya Irfan Nath Irfan Nath juga ada range backing vokal Untuk komposisi ini Jadi disini peran Irfan Nath Terus di divisi first vokalan Kalau boleh disebut itu sangat-sangat besar Ada Dennis Nussi berperan sebagai backing vokal coordinator Musik tradisionalnya ada Mas Yusuf Oblet Saya belum kenal sebelumnya Dikenalin dari beberapa temen-temen gitu ada rekomendasi Beliau ini sering diajak untuk megang event-event Dengan skala Sampir seperti Asian Games ya Seperti Sea Games dan sebagainya gitu Jadi beliau ini sangat berpengalaman Dan dibawahnya Mas Oblet ini ada Puluhan atau mungkin ratusan ya Tapi yang ikut dengan saya di Process Asian Games ini Mungkin puluhan gitu Sangat berpengalaman sih dengan Alat-alatnya dia punya semua gitu ya Nama companynya Tabuhan Nusantara Beliau bawa player-playernya ada pemain Spesifik gitu Ada pemain Kendang Sunda sendiri Pemain Talempong sendiri Dan sebagainya gitu Jadi Gak salah lah ajak dia Di tim saya Ada juga pemain string Pemain violin tepatnya Namanya Alvin Witarsa Sup tadi Saya Adi Saya Alvin Kita main string Di project ini Kita ngisi beberapa nomor Untuk Asian Games Saya minta bantuan dia Karena waktu itu banyak materi yang Mengalami perubahan lah Perubahan konsep kreatif gitu ya Sementara waktu itu Udah gak mungkin lagi Kita bisa balik ke Praha Untuk take strings Baru Mas Adi Di bawah Di bawah Superdivisi Mas Adi Waktu itu saya bikin Arrangemennya Komposisinya ada String-string dari program Divisi-divisinya udah ada semua Saya tanya ke Alvin Kesediaannya Mau gak Partisipe disini Jadi Alvin Witarsa dan timnya Bantu untuk Bikin Komposisi orkestrasinya Yosua Giang Anak muda Kurang lebih Sepantalan Ray gitu Dia Saya ajak sebagai Asisten sebenarnya Untuk Organize-organize Data ini Organize Track-track gitu lah Karena Di komputer ini bisa ada Contohnya Earth Earth Segmen itu Belum ada track yang apa-apa ya Untuk program-program aja Mungkin sekitar 300 track gitu Saya rasa akan lebih efektif Waktunya untuk saya gitu Kalau ini Untuk organizing Bagian-bagiannya itu Si Yosua yang ngerjain Rizky Wahyudi Rizky Wahyudi ini Udah kurang lebih 5 tahun kerja bareng Rizky kerja di Net Sebagai audio engineer Jadi kalau ada yang Nonton Net Dan suka audio-audio nya Yang in charge untuk Final touch nya itu Rizky sebenarnya Kalau ada yang belum tahu Terjadi TV kayak gimana TV itu penuh dengan Deadline Dan penuh dengan kejutan Jadi misalkan Acaranya 3 hari lagi Hari ini bisa terjadi Materi baru gitu Saya suka kerja Rizky karena Nggak panikan gitu Tetep get the job done Ada lulut pambudi Lulut biasanya Bagian itu Di bagian recording Instrument-instrument Perkursif gitu ya Jadi waktu Tradisional instrument Banyak lulut disitu Gram Banyak lulut Lalu ada Hamzah Sebenarnya job DSD adalah Untuk editing Jadi banyak Banyak Pal-pal gitu kan Kita organize Dan harus rapih semuanya Itu Hamzah Orang yang in charge disitu Lalu ada Angga Angga ini Operator Cepet banget Rizky nya Dan tenang gitu Angga ini sering terlibatnya Itu di bagian Provokalan Jadi waktu take choir Waktu take penyanyi-penyanyi Itu Angga yang disitu Lalu ada Orang yang Mungkin Nggak akan Banyak disebut Oleh temen-temen gitu ya Cuman kalau nggak ada dia Kita di studio bisa Lapar dan Haus gitu ya Namanya Wanto Wanto itu Kita suka panggil dia George Clooney Karena rambutnya putih Orangnya cekatan gitu Kita Abis recording gitu Kita break bentar Kita keluar Langsung dia tau tau Mas, kopi mas Kalau nggak ada dia sih Repot juga kita Crew yang suka Saya ajak Di tim saya Ini namanya Ijang Solihin Saya udah sering banget Kerja sama dia Dari Tujuh tahun lalu Lapan tahun lalu Orangnya sangat Sangat helpful gitu Jadi Mungkin di tim ini Harus kriterinya kayak begitu ya Jadi kayak Nggak pelit sama bantuan gitu Saya nyaman banget sih Kerja sama dia Jadi dari project project Yang udah lewat Setelah ada Solihin sebenernya Ijang Solihin ini Awal sekali Saya ditawarin Ada rencana begini Kita butuh Bentuk tim Terlibatan Event Bersejarah Dan event besar Begini Terus yang ngerjain musiknya Ronald Steven Setahun terakhir ini Saya termasuk yang Berhatiin Wah ini arranger Komposer muda Keren nih Saya nggak pakai mikir Langsung Oke ikut Ikut gitu Walaupun Divisi yang bukan langsung Berusaha dengan musik Tapi minimal Akan banyak hal nih Yang bisa bikin Pengalaman yang Sebelumnya Saya nggak dapat Dikasih ke saya Saya langsung Oke gitu Yang pasti gue Bersyukur banget Alhamdulillah Bisa dikasih kepercayaan Sama Mas Ronald Dan berkesempatan Untuk Perekaman drum Di Project Asian Games 2018 ini Yang Indonesia juga Belum tentu bisa Menyalenggarakan Event ini 60 tahun ke depan Kita merasa sangat Bangga dan senang Karena bisa Terutambil bagian dalam Event ini Dimana event ini Tahun berapa terakhir di Tahun 1992 Ya 1992 Baru Sekarang Dan kita bisa Ikut Dan ternyata Selama proses Rekaman yang Kita jalani Beberapa hari ini Cukup menyenangkan Karena Kita dapat hal-hal baru Selama ini kan Kita mungkin Beranggapan bahwa Paduan suara nyanginya Serius-serius Tapi musik yang dibuat Ronald Itu hebat sekali Dimana Lagu-lagu daerah itu Bisa dibuat Jadi catchy Bisa didengar sama semua kalangan Gak cuma Orang-orang dulu Tapi anak-anak muda sekarang Juga mendengarnya Bisa lebih Asik Menariknya Dia gabungin yang modern sama etnik Terus Dia kepingin ada unsur orkest juga Jadi Disitu kita Mencoba Nisi perannya orkest Dimana supaya Bisa berkuat Gak ganggu Jadi bisa Jadi sesuatu komposisi yang baru Yang sesuai maunya si Ronald Saya Oblet Mewakili Tabuhan Nusantara Ini merupakan Sebuah kehormatan Yang kami pertanggung jawabkan Kami siapkan Kami berikan dedikasi sebaik-baiknya Untuk memberikan cita rasa musik Indonesia Pada perhelatan akbar ini Waktu diajak pertama kali Sebenarnya saya Boleh di cek Kalau misalkan Ketemu sama yang namanya Rohan An Prira Saya bilang ke Kang Rohan gitu Kang Mas Adi aja deh Bukan karena gak bersyukur diajak Cuman Saya merasa Wah ini skalanya gede banget Beneran saya ngomong kayak gitu Wah ini Ini terlalu gede kayaknya 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 gue belum mampu Kang Mas Adi aja Mas Adi punya Sejumlah resumenya Udah lah Dia ngerjain buat Lagu-lagu daerah Ada album-albumnya gitu Dan emang Bisa diterima dengan baik gitu Beliau punya pengalamannya Beliau punya tips and tricks ya Gimana bisa ngeransemen Atau Mengemas ulang lagu-lagu daerah ini Ini gak boleh diginiin Karena ini Intinya Inti cerita lagunya tuh ini Beliau udah punya semua Tentara Untuk konten semasif ini Dengan Wah banyak banget gitu ya Item-itemnya detail-detailnya banyak Saya belum pernah punya pengalaman gitu Jadi waktu itu saya Terasa kayak Wah bilang bisa gak ya Bisa gak ya Waktu itu Mas Tama Yang bilang juga Kalo gue mau ada Musik lo disini Jadi Mainin musik lo aja Nanti ada gue disini Gue akan kasih tau lo Gue perlunya gimana Jadi gue akan Percajam gitu gimana Ya Hal itu lah yang bikin gue Tetep Ambil Dua bulan lalu Saya mendapatkan Musik dasar dari Ronald Tentu ada perdebatan batin Karena ketika tau musik itu Untuk sebuah tarian Saya sudah bisa merabah kemana arahnya musik ini akan dibuat Secara Secara struktural Secara sound Secara musikal Secara musikal Pilihan musik yang sudah dibuat adalah sangat menarik secara otentik kemodernanya Tantangannya adalah bagaimana alat-alat musik yang terbatas Alat-alat musik tradisi yang terbatas dari berbagai daerah Harus hadir di part-part yang sudah ditentukan Maka tantangan terbesar di kami Diskusi dari kami adalah Kita menganalisa Meriset musik yang ada Sehingga kita bisa menempatkan musik-musik Indonesia Dengan porsi yang semestinya di karya musik yang sudah ada Kesulitannya ya Ada waktu itu pas pertama kali proses rekaman itu dijalankan Jadi ada satu lagu Itu lagu medley daerah Ada berapa lagu medley daerah? Banyak banget tempo changesnya Dan waktu itu tuh kayak ada masalah Temponya tuh gak ngasing sama DAW di studio Nah itu lumayan makan waktu berapa lama gitu Kalau kesulitan ke guanya ya Karena banyak banget tuh tempo changesnya Gue juga agak harus lebih memperhatiin lagi Lebih konsentrasi lagi Jadi gue pengennya Untuk modernan gitu sih Jadi kayak Tep chop sikit ya Kalau menjalan terus Tentang ke depan juga Per lagu pun juga Beda-beda kan moodnya Walaupun teknya kita juga part per part Per part Per part kayak gitu Nyesuain moodnya Terus aransemennya per lagu juga beda-beda Semuanya Gak ada yang gak susah Sebenernya yang susah adalah Ya gue udah bisa nebak lah aransemennya Beli seorang aransemennya itu gimana Tapi yang menurut gue susah adalah Dapetin emosinya Dari aransemen tersebut tuh gimana Gue harus melakukan apa dari gitar Karena kan emang sebenernya aransemen yang langsung kompleks Kompleks ya pasti Terus kan bener-bener yang Apa namanya ya Rhythm sectionnya harus kuat Buat gue seorang gitar, gue rhythm sectionnya harus kuat Lalu yang tantangannya disitu Gimana gue bisa dapetin emosi laginya Sesuai dengan apa yang tonal-tonal Kalau musik yang Saya buat itu Yang secara Secara besarnya diserahin ke saya itu Ada welcome Segment welcome, segmen welcome itu segmen yang Isinya tarian Aceh Sebenernya inspired by tarian Aceh Kratos Jarwo itu Lalu ada segmen water Water itu yang kita pernah lihat Asian Games Terus itu yang ada Dancer-dancer bawa banyak kain Ada kain biru gitu Jadi seolah-olah jadi laut Terus ada kapal, ada marilu yang terkebolan Di atas kapalnya gitu jadi kapten Yang menyatukan Nusantara Kalau ada Raisa diputus dengan Lagu Zambut Agustiwa Earth, Earth itu yang Medly Lagu-lagu daerah Lalu ada segmen fire Fire itu yang ada kecaknya Ada yang semuanya jadi merah-merah itu Ada yang semuanya jadi merah-merah itu Ada yang semuanya jadi merah-merah itu Kalau ada energi Energi itu yang lebih elektron Terima kasih sudah menonton! 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 Ada atlete parade 50 menit itu yang buat guest country Lalu ada Atlete parade untuk Host country Indonesia Ada Bridge Fire to Energy Itu performancenya Banggun Dengan lagu Pemuda Lalu ada Salute to atlet Itu penampilan Via Valen Yang lagunya merahimu Terima kasih. Terus ada Bright As The Sun juga, itu yang benar-benar lagu terakhir. Yang performance-nya Ariel, Sheryl, Cainovia, Rian The Massive, dan Chakratan. I see energy, you shine, you give your best, let go to the way you, bright as the sun. Preset sebenarnya ada satu lagu-lagu itu, itu adalah satu lagu yang di-play sebelum broadcast dimulai, jadi di-play Stadion saja. Jadi selama meeting, kita selalu diingetin kalau tarian, mapping, timecode, fireworks, segala macam itu di-drive dari musik. Jadi misalkan musik ada hit, itu firebox bisa di-sync di situ, tapi tanpa ada musik itu ya firebox aja gitu, jeger gitu. Tapi kalau di-sync sama musik jadi menarik. Koreografi pun begitu. Tujuannya supaya dancer atau mungkin mas Tama atau tim-tim yang lain bisa baca gitu. Kalau ini ada perubahan dinamiknya nih. Karena disini tau-tau masuk cello gitu, tau-tau disini masuk lagi viola, tau-tau disana di bagian berikutnya udah ada violin staccato gitu yang lebih intens gitu. Jadi ada perubahan dinamiknya gue harus bisa gambarin. Karena mereka latihan, latihan dance itu based on musik itu. Terus untuk bikin-bikin timing, lightingnya lah, mappingnya, segala macam itu dari draft itu, yang midi itu. Jadi yang gue bikin itu waktu itu sih ya bener-bener sedekat mungkin yang gue bisa dari hasil akhir yang kita dengar di opening gitu. Ya gue bisa kasih dengar sih maksudnya kayak ini gue buat lagi komputer ini dengan alat-alat ini persis gitu. Jadi dan sessionnya belum ada sama sekali yang gue pindah-pindahin gitu. Gue harus beli harddisk lagi untuk bisa taruh itu semua. Karena dari jaman draft, revisi 1, revisi 2, revisi 3, perubahan konser sepak masih ada semua di situ. Jangan lupa, kemudian, 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 kemudian. Jadi waktu itu sebenarnya kita lagi recording untuk fire. Di fire itu sangat mengekspos bunyi-bunyian dari Bali dan Lombok. Ide-nya begitu. Terus karena ada si Beli Panca, Beli coba deh, bisa gak masuk di fire? Bisa gak ada ngedalangnya gitu? Bisa gak? Karena gue tau dari meeting-meeting itu kan dijelasin nanti kita akan gunungnya seperti ini, warnanya merah, Suasanya-suasanya-suasanya gunung berapi, tense gitu, agak mencekam. Dan yaudah, saya coba deh. Udah. Beli Panca itu ada di vocal booth gitu, di take room-nya, depan mic. Udah, musik di-play, langsung masuk aja. Yaudah ya, itu mirip kayak apa yang terjadi janger, cuman ini lebih gimana ya, lebih dark gitu jadinya. Segment fire itu sebenarnya udah banyak diisi oleh fire. Gue udah, udah, udah ngomong-ngomong dengan Dennis. Kalo, terus coba cari jalan yuk, bikin vocal bisa masuk di mana. Dennis kan bikin-bikin notasi gitu ya, kayak, hmm, habis-habis. Terus gue pikir, ini harus ada liriknya sih, supaya ada message yang mau disampaikan. Lalu ya, gue bikin-bikin-bikin, jadi liriknya singkat cerita, liriknya jadi, mereka take. Dennis, Tania, Rena, sama Nyonyo, take. Jadilah, hasilnya kita bawa pulang, dibuat balance-nya sedikit-sedikit, kita dengerin. Kita tuh, gue dan Ryan, gitu, dengerin. Gue cuman mikir kayak, ini segmen fire, tapi pokoknya R&D ya? Jadi dalam konteks itu, kayaknya kurang bisa represent fire-nya gitu, kayak spirit of fire gitu. Lalu pikir lah, Siti Mahedit. Gitu, gitu. Ini gimana ya, Siti Mahopang, gimana? Nggak sebuah cuil begini, terus waktunya gimana. Lalu tuh gue ngilang tuh, karena perahal kan ya? Pas balik-balik, Sidney sebenernya konteks lagi. Bro, gimana? Nggak fire, gitu. Oh iya, yaudah. Gue kirimin, gue kirimin. Di bagian itu aja fire, karena fire itu kan sebenernya panjangnya belasan menit. Tapi bagian Sidney-nya ini cuman di bagian terakhir, gitu. Gue kirimin, dengan relik yang udah direpam itu, dengan anotasi yang udah direpam itu, kirim ke Sidney, nggak lama dia take. Sidney waktu itu take-nya di kantor JVCC, di depo. Jadi, thank you banget, Sid. Jadi, itu sangat, sangat, apa ya, efektif gitu dari waktunya juga buat kita, karena kita lagi ubah ke item yang lain. Pas dengerasinya, udah, ngomong-ngomongnya, delivery kayak begitu, gitu. Dan, ya mungkin karena suaranya Sidney sangat familiar, gitu. Banyak orang langsung bisa point, gitu. Ini Sidney Mahede, nih, pasti. Praha itu sebenernya ranahnya Mas Adi. Jadi, yang memilih Praha, yang memilih berapa lama take-nya, recording-nya, pakai, apa namanya, tim orkestra, tim simfoni, yang mana. Karena di Praha ada beberapa tim. Itu Mas Adi MS yang, yang pilih. Dan, emang, untuk orkestrasi itu, ranahnya Mas Adi. Waktu itu, gue dan Ryan, gue ajak Ryan untuk ikut ke Praha. Karena, ada musik-musik yang kebetulan gue kerjain itu, kayak, welcoming, water, earth, fire. Itu, diisi juga sama Mas Adi. Jadi, ada orkestrasinya, gitu ya. Jadi, ya, gue berangkat ke sana, ngeliat pola kerjainnya. Jujur, itu pengalaman pertama ke Praha, gitu. Terus, liat The City of Praha Philharmonic Orchestra, kerjainya deket, menarik banget sih pengalaman berharga, gitu. Dan, emang, emang bagus, sih. Emang, bukan yang sesana for nothing, nih. Pastinya, karena skalanya ini, banyak hal teknis, ya. Kayak, satu lagu bukan durasinya aja panjang, tapi track-nya juga banyak sekali. Itu satu instrumennya banyak sekali yang kita mesti masukin ke lagunya. Dari mulai hal seperti gimana cara gabungin rhythm mereka dengan rhythm yang Ronald udah bikin, kita nggak bisa main langsung tempelin aja, kan. Kita mesti pikirin mana yang cocok. Terus satu, terus teknis ngerekamnya seperti apa. Terus ngumpulin alat-alat. Berapa instrumen, jadi kita harus rangkum ke situ. Bayangin kalau harus merangkum, kurang lebih ya, merangkum Indonesia dalam 12-13 menit, gitu. Tapi berasalah, ada perjalanan dari barat sampai timur Indonesia, gitu. Untuk bisa masukin semua ke dalam satu item dengan semua transisi-transisinya agar seamless, ditambah elemen-elemen tradisional, ditambah proses produksi rekaman-rekamannya, paling susah resmi, lari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Papua, gitu lah. Dari audio, gitu ya, tanpa kita lihat visualnya. Itu aja DJ Lido tuh. Kayak stick panjang gitu, kayak tabung panjang gitu. Udah dimainin, pas tu mainin. Note-nya cuma satu, tapi rhythm-nya dimainin, gitu. Langsung. Nah, kita lagi berapa ya? Ya, kita semua berapa ya? Waktu take tradisional, sebenarnya take tradisional itu di luar kebiasaan gue take. Jadi kalau yang gue ajak take itu sebenarnya musisi-musisi yang bergelut di musik modern, sebenarnya kan, musik pop, terpikir musik yang kita suka dengar sehari-hari di radio, gitu. Sementara musik tradisional, itu kan punya kebiasaannya sendiri. Jadi kayak, mungkin mereka biasa main bergrup, gitu. Jadi kayak, gamelan ensemble, gitu. Dia harus sama kecer lah, sama kendang apa, sama apa. Jadi untuk mancing, apa ya, untuk mancing kalimat-kalimat dari, ininya, dari instrumen masing-masing, gitu. Sementara, untuk kepentingan kita, kita perlu yang, sebenarnya individual, gitu. Bukan individual benar-benar satu-satu, tapi itu mungkin pergrup. Jadi gamelan yang sejenis, sendiri dulu. Lalu yang perkusif, sendiri. Lalu yang perkusif, tapi yang bunyinya kayak simbal, gitu, kayak kecer, ceng-ceng, gitu, kita take sendiri. Nah, mereka tuh gak terbiasa. Jadi, untuk begitu mereka masuk sendiri, tanpa temen-temen yang lain, yang main instrumen lain, lumayan susah untuk bangun mood-nya dia, gitu. Jadi ada masa obelan yang lebih kayak direct, gitu. Make sure bahwa semuanya rapi, untuk nanti di post-production-nya. So, kalau menurut gue, keribetannya, karena emang skala kerjaannya besar sekali, ngumpulin detail-detail kecil, menjadikan detail-detail kecil itu, menjadikan satu kesatuan, gitu. Cuma ya, untungnya sih, so far sih, proses rekamannya seru ya, orang-orangnya juga enak. So, itu sangat membantu sih, menurut gue. Walaupun ribet, tapi tetap fun lah, kalau menurut gue. ada beberapa orang, ada beberapa main yang, menurut gue pribadi itu, impressive dan kasih vibe yang, bagus gitu. Baik di musiknya, maupun waktu kita-kita ada di studio, namanya Haposan. Dia, khusus shot itu di, lagu, si Gu Lempong sebenarnya, lagu dari Sumatera Utara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton 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 Agar menonton Agar menonton Menonton Agar menonton Agar menonton Dan Gampang Dan Terima kasih telah menonton Atau